Halo geng, gak besen-besen gue mau ucapin banyak terima kasih buat temen-temen tanpa visual nih dimanapun siapapun video kali ini gue mau gue bahas tentang alat ini buat temen-temen yang mau cover lagu khususnya buat pemula ya, alatnya ada apa aja sih langsung aja tanpa baselasi buat temen-temen yang belum subscribe, gue boleh subscribe nah ini gue jarang banget nih minta subscribe nih ke orang-orang tapi buat temen-temen, berdasarkan analis dari youtube Dallas Project itu banyak banget temen-temen yang gak subscribe tapi nontonin aduh, taruh lah, subscribe lah oke pokoknya buat temen-temen yang mau subscribe, gue boleh banget dan video kali ini tanpa baselasi, gue mau langsung bahas ini sorry banget setelah audionya kurang maksimal kayak biasa, karena kliponnya lagi dipinjem dan gue mau membahas alat inti apa aja sih yang dipake buat temen-temen cover lagu jadi yang pertama ada soundcard V8 atau V8 series kalo gue pribadi pakenya V8 plus oke, jadi ini alat inti buat temen-temen yang mau cover lagu dan yang kedua pasti kita butuhin yang namanya mikrofon nah mikrofon itu ada dua, mau pake seri condenser atau mic-tein mic jadi kayak gini mic-nya dan yang ketiga, buat temen-temen selain soundcard V8 series terus mikrofon yang ketiga pasti kita butuhin yang namanya instrumen ataupun alat musik kalo misalnya kita ambil umumnya kita butuhin yang namanya gitar gitar bisa apa aja mereknya yang penting kalo misalnya buat dapetin audio bagus terus temen-temen harus pake yang berbantre yang memiliki preamp yang bersifat aktif dan yang keempat yang keempat itu selain soundcard V8, selain mikrofon, selain gitar kita butuhin yang namanya stand mic stand mic nah kalo misalnya kita mau cover lagu apalagi kalo temen-temen mau cover lagunya sendirian ini terlalu terang ya pasti kita butuhin yang namanya stand mic kecuali kalo misalnya temen-temen mau dua orang satu gitar, satu nya vokal bisa dipegangin tuh si mic-nya tapi kalo misalnya temen-temen nyanyinya sendiri ya harus pake stand mic biar temen-temen bisa langsung nyanyi dan kelebihannya kalo misalnya temen-temen pake stand mic itu mengurangi resiko suara-suara yang tidak kita inginkan misalnya terjadinya pergerakan terus alhasil ada suara-suara yang kurang nyaman untuk didengar oke yang kelima selain V8 mikrofon gitar stand mic yang kelima itu ada yang namanya tripod 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 nah tripod ini fungsi buat apa? buat penhape ini kayak gini jadi gue taruh hape disini biar gak shaking biar gambarnya tetap stabil kalo misalnya temen-temen ngesuknya goyang-goyang kayak gini orang pusing dong hahaha jadi yang berikutnya yang keenam kita butuhin namanya headset atau monitor ini ring jadinya kita butuhin namanya headset atau monitor ataupun headphone yang fungsinya tadi buat monitor dan saat temen-temen cover lagu ataupun nyanyi mau dipake atau engga itu gak masalah karena itu harusnya buat monitor tapi kalo gue pribadi lebih nyaman kalo nyanyinya gak pake headphone terus yang ketujuh itu ada jawabannya apa ya? ya kalo misalnya aksesoris mendukung gak perlu dijelasin kali ya kan misalnya gitar otomatisnya gitar butuh jack gitar bener gak? terus yang berikutnya apa ya? udah sih cuma itu doang jadi gak ada yang sulit kan? jadi gue ulang lagi ya sekali lagi jadi alat ini buat temen-temen cover lagu yang pertama sound cut V8 series ini buat temen-temen pemula ya V8 series kalo gue pribadi pake V8 plus sama V8 biasa tapi sekarang lagi sering pake V8 plus dan yang kedua itu microphone terserah mau make dynamic ataupun condenser terus yang ketiga itu ada yang namanya gitar terus yang keempat itu ada yang namanya stand mic yang kelima itu ada tripod dan yang keenam itu ada yang namanya monitor ataupun headset udah dengan temen-temen punya itu temen-temen udah bisa bikin karya dengan cover lagu contohnya kayak gini lelah selelah lelahnya hati arut dalam hati yang selalu sepi sering ku selalu mencoba untuk membuka hati mungkin ku harus sendiri oh oh nah itu dia hasilnya kurang lebih dan itu hasil audio tanpa edit ya jadi real dari V8 plus dan sedikit dan sedikit mengulangi dan sedikit mengulangi oke sekarang kita coba buat ulangi lagi alat inti apa aja sih yang kita pakai buat cover lagu untuk pemula jadi yang pertama ada songkat V8 plus atau V8 series tapi kalau bisa merknya top studio ya selain itu ya gue gak bisa janji itu atau gak bisa ngejamin hasil audionya kayak gimana terus yang kedua itu ada mikrofon dan kebetulan gue pakainya mixer beta dan temen-temen boleh pakai sur beta atau mic dynamic atau mic condenser dan yang ketiga ada instrumen ataupun alat musik yaitu gitar yang keempat ada stand mic buat taruh mic nih biar lebih stabil nyanyinya dan suaranya biar enak gak berisik karena takutnya kalau misalnya temen-temen pakai tangan merentang suaranya gemersek gemersek dan yang kelima itu ada tripod buat naruh HP dan yang keenam ada headphone ini yang gue pakai dan satu lagi yang ketinggalan satu lagi yang ketinggalan berarti ada tujuh ya converter gitar by Dallas Project pastinya aduh gimana ini pencetus converter Dallas Project yang udah tembus sampai ke luar negeri enggak disebutin aduh jadi ini bener-bener no edit ya dan aksesoris tambahan gue pakai kabel konektor headphone jadi biar kabelnya lebih panjang dan gue juga pakai kabel live satu biar lebih panjang juga pastinya oke mungkin sekian videonya mudah-mudahan menjadi salah satu informasi yang penting buat temen-temen khususnya buat temen-temen pemula kalau ada salah ya mohon maaf jangan lupa videonya ya di like di share kalau bisa buat temen-temen yang belum paham bisa paham dengan nonton video ini dan jangan lupa subscribe dong oke oke gue akhiri Salam The Last Project ini itu like